Sebelumnya saat kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menegaskan bahwa demokrasi harus tetap menjadi pegangan seluruh rakyat Indonesia, terlebih pejabat negara. Surya Paloh menyebut tak boleh ada pejabat negara yang mencampur adukan urusan keluarga dengan urusan negara. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun juga, saudara-saudara. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga. Demokrasi mengatur, Republik juga mengatur. Hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan tentu hak-hak publik, saudara-saudara. Kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, keluarga, dengan hak-hak publik, saudara-saudara. Ini mesti besar kita di negeri ini. Ini mesti besar kita di negeri ini, saudara-saudara. Maka untuk itulah, kita sedang memperjuangkan bahwa saatnya komitmen kebangsaan kita yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap kebinekaan tunggalikaan, semangat pluralisme, tidak hanya berhenti dalam lip service di bibir saja, tapi harus kita laksanakan. Terima kasih telah menonton!